Selamat pagi semuanya Selamat pagi anak mis dan suster Kembali lagi di channel kita TK Santa Clara Bersama Miss Tepi Nah hari ini Kita akan belajar Tentang praktik Atau kebiasaan Dalam kehidupan sehari-hari kita Di dalam rumah Ataupun di luar rumah Nah hari ini Kita akan belajar tentang Yaitu pembiasaan Dalam membawa talam Tanpa benda Dan membawa talam Dengan benda Jadi anaknya belajar hari ini Sama Miss Tepi ya Tapi sebelum itu kita cuci tangan dulu Anaknya cuci tangan sebelum Belajar Nah setelah kita cuci tangan Miss Tepi kan sudah cuci tangan Sekarang kita lanjut belajar Setelah itu kita akan doa dulu Siapkan hatinya ya Tinggalkan selalu Anak Miss Sebelum kita berdoa Kita meditasi dulu Nah Siapkan hatinya Supaya anaknya nanti Konsentrasi saat belajar Oke Meditasi dimulai Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Diantara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Kemuliaan Kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang Selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Nah sekarang sudah selesai Miss Tepi akan ambil Alat-alatnya atau bahannya hari ini Yuk ikut Miss Tepi Nah Kita sudah kembali sama Miss Miss akan tunjukkan Apa yang akan kita sediakan Ya Yang pertama Ini siapa tau apa namanya Ya Ini adalah Talam Jadi setiap rumah Pasti ada talam di rumah kita Nanti Diperiksa Atau ini yang akan disediakan Saat nanti belajar ya Nah Talamnya Miss Tepi gunakan yang kecil Anaknya juga Karena kecil Masih anak-anak Jadi nanti talamnya yang digunakan Yang kecil juga ya Anak Miss Nah Bebas model talamnya Seperti apa Tapi Miss Tepi menggunakan Talam yang seperti ini ya Oke Nah Kita akan belajar Cara pegang talam Atau memegang talam yang benar Ada orang Pegangnya seperti ini Atau memegang seperti ini Tidak Kita Pegangnya Atau memegangnya Yaitu Ada disediakan Pegangan yang sebelah tangan Dan sebelah kiri Jadi Cara Memegang yang betul Adalah seperti ini Kita letakkan Sejajar Dengan Atas pusat Seperti ini ya Jadi Kita akan berjalan Miss Tepi akan maju ya Mundur Nah Kalau Miss Tepi Belum ada benda Di dalamnya Atau di atasnya Belum ada Yang membuatnya Menjadi Berat Kita akan Latihan Dengan Membawa Minuman Ataupun Gelas Jadi Nanti di rumah Anaknya Sudah bisa Membawa Minuman Ataupun Gelas Saat Mau memberikannya Kepada mamanya Atau papanya Atau tamu kita Yang saat Berkunjung Ke rumah Oke Sekarang Menggunakan Botol Minum Ataupun Gelas Oke Seperti ini ya Kita harus pegang Ataupun Memegangnya Dengan Erat Tidak Boleh Nanti Kalau kita Pegangnya Tidak Benar Atau Tidak Erat Bisa Jatuh Dan Pecah Nanti Gelasnya Ataupun Pucinya Nah Cara Membawanya Kalau ada Tamu kita Ke rumah Atau Mama papanya Pulang Kerja Capek Haus Kita akan Berikan Minum Supaya Iya Dahaga Mama papanya Nanti Segar Dan Mamanya Senang Sama papanya Juga akan Senang Sama Anaknya Nah Sekarang Kita Berjalan Maju Dan Mundur Dengan Membawa Talam Yang Berisikan Atau Dengan Membawa Benda Gelas Dengan Pucinya Siap? Yuk Kita latihan Sama-sama Mundur Mundur Nah Perlu diingat Saat Membawa Minuman Sebaiknya Mulutnya Tidak Terbuka Buka Atau Tidak Saat Berbicara Nanti Itu Namanya Tidak Sopan Sampai Minumnya Sampai Pada Yang Mau Kita Berikan Atau Pada Tamu Kita Mulut Kita Sebaiknya Tertutup Jangan Dulu Berbicara Tetapi Saat Minumannya Sudah Diberikan Barulah Boleh Kita Berbicara Namanya Oke Sampai Sini Bisa Atau Tidak Mudah-mudahan Anaknya Bisa Tadi Kita Sudah Membawa Talamnya Dengan Membawa Gelas Dan Puci Kita Akan Menyajikannya Atau Memberikannya Kepada Tamu Kita Caranya Bagaimana Ya Ingat Ya Tadi Saat Membawa Gelas Sama Kucinya Sebaiknya Mulut Kita Sedang Tertutup Nah Tangannya Jangan Lupa Erat Kita Akan Menyajikan Caranya Lihat Ya Lertakan Bagus Talam Sudah Sudah Gelas Sudah Tertutup Sekarang Kita Membukanya Pegang Galangnya Kita Letakkan Setelah Itu Kita Tuang Air Minumnya Cara Memangnya Lihat Sudah 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 Selesai Dan Air yang kita Tuangkan Sebaiknya Tidak Terlalu Penuh Oke Oke, itu kalau kita langsung meletakkan air, meletakkan gelasnya di depan tangan kita. Kalau dia di dalam talang. Oke, kita letakkan. Dan, kering, kita kalau memberikan minum kepada orang lain, tangan kita langsung pegang seperti ini. Hmm, tidak betul ya. Jadi, yang baik itu kita pegang bagian luar seperti ini. Tangannya seperti ini, baru kita berikan. Nah, kalau dia air panas, kita sebaiknya menggunakan yang memiliki gagangnya, oke, supaya tidak panas. Jadi, kita akan memberikannya dengan memegang gagangnya seperti ini. Oke, ya namid. Sekali lagi ya, kita latihan. Ini Miss Peppy praktekkan yang benar dari awal tanpa lagi Miss Peppy kasih tahu bagaimana caranya. Terima kasih telah menonton! Oke, nah, seperti itulah anak Miss dan suster. Semoga anaknya bisa sendiri. Baiklah anak Miss, sudah selesai tadi kita membawa talamnya tanpa objek dan membawa talam dengan objek. Nah, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa ya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Syukur bagimu ya Allah atas rezeki hari ini. Bapak kami yang ada di surga. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak Miss dan Suster, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga anaknya bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa, lalu sediakan minum saat mamanya pulang kerja, papanya, saat kamu datang. Kita sudah bisa mandi. Oke ya Nami, sampai jumpa. Bye-bye.